Intro Warga Kota Momere digigarkan dengan aksi gejar-gejaran oleh aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresika dengan warga di sekitar Terminal Lokaria, Dusun Air Habi, Desa Habi, Kecamatan Gangai pada Rabu 5 Oktober 2022 pagi. Aksi gejar-gejaran itu bahkan sampai ke pemukiman warga di wilayah Lokaria. Berdasarkan pantauan tribunflores.com Rabu 5 Oktober 2022 pagi, kemacetan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan YOT, Kecamatan Alok Timur karena banyak warga yang berkerumun di jalan tersebut. Mereka pun melihat aksi polisi mengejar warga tersebut. Warga yang berada di lokasi kejadian Rahman Budiman menjelaskan kronologi kejadian ketika polisi melakukan penilangan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Kelurahan YOT, Kecamatan Alok Timur. Dari Jalan Jenderal Sudirman, dua orang petugas menggunakan motor mengejar warga yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan ke arah timur ke wilayah Lokaria, Dusun Wair Habi, Desa Habi, Kecamatan Kangai. Akibat dari aksi kejar-kejaran tersebut, sejumlah warga yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan berlari masuk ke pemukiman warga untuk menghindari pemeriksaan petugas. Menurutnya, aksi kejar-kejaran sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan warga sekitar karena dapat mengganggu aktivitas warga sekitar dan rawan kecelakaan. Selain itu, sejumlah pelajar SMA di kota Momereh yang kedaraannya ditahan petugas. Mereka terpaksa berjalan kaki di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sambil membawa helm menuju sekolah mereka masing-masing. Sementara itu, kasat lantas Polresika AKP Viramudin. Saat dikonfirmasi, tribunflores.com via WhatsApp pada Rabu 5 Oktober 2022 pagi mengatakan pihaknya akan menindak tegas agota yang melakukan aksi kejar-kejaran tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!